hai hai hop stop dulu stop leh tarik leh hei 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 pi madem ngejol sepi kendul leh kendul leh hei assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat siang sederhuku semua salam bahagia salam sehat salam sejahtera untuk kita semua dan selamat menjalankan ibadah puasa oke kesempatan kali ini luar biasa Masya Allah kita kedatangan 4 ekor sapi yang kaneng semua pastinya karena jantan dan mungkin langsung saja setelah ini kita turunkan masing-masing dari sapinya dan pastinya juga nanti akan menempati rayon yang berbeda semua jadi 4 sapi menempati 3 rayon nanti oke mungkin cukup itu saksikan terus karena nanti setelah masuk kandang ada penanganan pertama ketika sapi datang pastinya adalah pemberian obat cacing dan lain sebagainya jangan kemana-mana tetap di channel setiap tetap di channel setiap terus sapi pertama yuk pelan-pelan ini kok benernya yuk tarik yuk rata kenceng tadi makasih makasih dulu ya ya dan ya 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 selamat menikmati 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 menikmati ya salah satunya demikian jadi karena pas pengambilan siang hari jadi kita tidak berani menyemprot di bagian atas itu jangan takutnya kaget karena airnya beda antara air sini dan sana tetapi di bagian kaki-kaki kelamin terutama kita basahi sedikit-sedikit agar lebih tenang karena pusat kontrol dari panasnya sapi itu kan katanya mas dokter ada di bagian testis jadi kalau testisnya basah dia akan tenang nah kelihatan sudah lebih tenang nanti kalau sudah dibasahi bagian bawah sudah anyep gitu terus kita langsung berikan obat cacing tapi obat cacingnya kita belum berani memberikan oral karena kalau memberikan oral biasanya dia kapok makanya akan susah tempoh hari lah 3-1 minggu kita berikan melalui tetes dulu barangkali nanti kalau sudah tetes baru vitamin dan lain sebagainya nanti kita dibantu dengan bu dokter dan mas dokter pastinya agar sapinya harapan peternak itu pindah kandang langsung bertungguh gitu loh enggak usah adaptasi ataupun stress berlama-lama di kandang mungkin itu dan sekarang kita lihat sapi yang di bagian rayon tengah punya mas Yuli oke teman-teman kebetulan punya mas Lek Yuli sudah selesai untuk pembersihan bagian bawah sapi juga tidak ngos-ngosan lagi sudah tenang ya sekarang kita berikan obat cacing dalam bentuk tuang nah nanti disini kita berikan karena yang lain sudah kita berikan semuanya jadi kita berikan melalui kulit dulu agar nantinya tidak tertular oleh yang lain atau menularkan ke yang lain pencegahan gitu ya Bismillah untuk dosisnya sesuai dengan bobotnya kita ukur pakai sepet kita masukkan ke dalam plastik biar enak cara menuangkanya siu bismillah sehat-sehat ya piya wah obat sakti ini cara mati balik oke seluruhku semua untuk tahap terakhir setelah penanganan pembersihan bagian bawah kaki kelamin obat cacing lalu yang tidak kalah penting nih sering keliru bagi teman-teman semua mungkin yang masih apa awal gitu ya jadi bukan salah cuma meluruskan ketika kita mau mengadopsi sapi baru walaupun disana sudah terbiasa diberikan comboran yang bagus ataupun belum pernah di comboran yang bagus sebaiknya ketika masuk pertama ke kandang itu yang diberikan pertama adalah serat nah tadi pembuatan konten ini kita jeda kita berikan serat sudah dalam bentuk jerami dan comboran atau pakan tambahan gitu itu kami selalu mengwanti-wanti teman-teman kandang jangan diberikan terlalu banyak dulu karena namanya tahap penyesuaian itu makan ketika langsung banyak kadang naik rabejo juga kembung ataupun masuk angin jadi itu penemu kami yang ada di kandang kami jadi ketika sapi baru kita berikan makan secukupnya dulu jadi lu ganjel woteng dulu nanti kalau sudah 3 hari gitu masa penyesuaian sapi kan beda-beda ada yang satu hari dua hari tiga hari bahkan satu minggu baru kita gas pol boleh seperti itu nah disini komposisi komborannya seperti biasa seperti sapi-sapi pada umumnya yang ada di kandang setiafam ada jagung ada konsentrat ada kedelai lembut nanti kita berikan ke sapinya ya pada saat 1 hari tukuk 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 Oke cukup Masya Allah Langsung mau guys Alhamdulillahirrohbilalamin teman-teman semua sudah cukup mungkin di kesempatan konten kali ini Tadi proses penurunan sudah pergantian geloh sapi yang besar sudah Dan penanganan pada sapi yang baru pertama kali masukkan sudah Pemberian pakan sampel dari 4 ekor pemberian pakan kita sudah lakukan Semoga nantinya Adaptasi segera berjalan dengan lancar dan sapi tidak stres Dan terjauhkan dari segala penyakit atau wabah Mungkin seperti itu Saya Hermawan banyak kurangnya dalam ucapan Tindakan atau tadi mungkin dalam hal yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua Dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih